Dua penjamret menjadi sasaran amukan usai aksinya digagalkan warga di Jalan Mustafa, Kota Medan, Sumatera Utara. Polisi yang datang ke lokasi langsung meng-evakuasi pelaku dari warga yang emosi. Dua penjamret ini bebak belur dan tidak berdaya setelah menjadi bulanan-bulanan warga di Jalan Mustafa, Kota Medan, Sumatera Utara. Meski sudah memohon ampun, namun warga yang emosi tetap menghajar pelaku hingga akhirnya dievakuasi anggota posek percut Setuan yang sedang berpatroli di sekitar lokasi. Kedua pelaku bernama Pabeng Pandiangan dan Rian Saragih kemudian dibawa kema posek percut Setuan dengan kondisi babak belur. Sebelumnya, kedua pelaku menjamret ponsel milik wanita pengendara motor di Jalan Jumadi, Kota Medan. Namun aksinya diketahui warga dan dikejar hingga akhirnya terjatuh dan jadi sasaran amukan. Sebelum simpang SPN itu, kan saya mau ke kanan. Sebelum saya belok, dia sudah nyamber itu, handphone. Handphone-nya saya taruh di apa? Karena lapis telepon, taruh di situ kan, lapis pemasih ke dompet lagi. Berapa orang keberan? Dua. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti satu ponsel milik korban dan sepeda motor yang digunakan pelaku saat beraksi. Keduanya akan dikenakan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan ancaman hukuman lima tahun penjara. Dari Medan Sumatera Utara, Adi Palapahara Hab, AINIS melaporkan.